Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dan senantiasa berbahagia bersama keluarga Pada hari ini Kita kembali ke channel Bahasa Inggris saya Hari ini kita akan mempelajari Tentang Tense Atau Tenses Tense atau Tenses Yang mana pelajaran ini Sangat membuat sakit kepala Bagi sebagian pelajar Katanya terlalu banyak Rumus-rumusnya Terlalu banyak aturan-aturannya Baiklah saya akan Memimbing secara cepat Secara mudah Bagaimana mempelajari Tenses itu Tenses itu ada 16 Namun yang sering dipakai Mungkin cuma 6, 5 atau 4 saja Yang kita pakai sehari-hari Nah hari ini Saya juga Tidak sendirian Saya ditemani oleh Anissa Hai Ya Saya akan dibantu oleh Anissa Untuk menjelaskan Hari ini kita akan membahas 10 kata kerja Yang sering dipakai Sehari-hari Berikut Kita akan membahas Beberapa Tenses Yang sering dipakai Silahkan Anissa Yang pertama apa Kata-kata apa Drink Oke drink Saya akan langsung Kasih contoh kalimatnya Dengan menggunakan kata drink Artinya minum Saya Biasanya minum I Drink Saya Saya akan minum Saya Sedang minum Saya Telah minum Saya 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 Ulangi Saya Biasanya minum Saya Akan minum Saya Sedang minum Saya Telah minum Jadi Kita membahas 4 Tenses Sekaligus Yang pertama ini Menyatakan Kebiasaan Ini Menyatakan Rencana Ini Menyatakan Sedang Dan ini Menyatakan Telah Dilakukan Jadi perubahan Nah disinilah Bedanya Tenses itu adalah Perubahan Kata kerja Berdasarkan Waktu Nah kalau di dalam Bahasa Indonesia Kita tidak punya Misalnya kata makan Makan itu tidak bisa Menjadi makaning Makin Makun Tetapi di dalam bahasa Inggris Kata makan itu Berubah-rubah Berubah-rubah Kata minum Seperti ini Kata minum itu Drink Drink bisa menjadi Drink Bisa menjadi Drunk Bisa menjadi Drinking Kapan waktunya Melaksanakan Kegiatan itu Oke berikutnya Ada Eat Yang kedua Ada kata Eat Makan Saya Biasanya makan I Eat Saya Saya Akan Makan I Will Eat Saya Sedang Makan I Am Eating Saya Telah Makan I Have Eat Saya Ulangi Saya Biasanya Makan Saya Akan Makan Saya Sedang Makan Saya Telah Makan Berlatihkan Perubahan Kata kerja Oke Selanjutnya Kata kerja Yang ketiga Read Read Membaca Contoh kalimatnya Saya Biasanya Membaca I Read Nah Jadi Contoh Kalimat-kalimat Yang saya Berikan Ini Sengaja Tidak Pakai Object Artinya Objectnya Bisa Ditambahkan Saja Ketika Kita Menulis Kalimat Yang Sebenarnya Terlalu Panjang Yang penting Kita Pahami Dulu Bagaimana Cara Penerapan Kalimatnya Saya Biasanya Membaca I Read Saya Akan Membaca I Will Read Saya Sedang Membaca I Am Reading Saya Telah Membaca I Have Read Nah Kebetulan Perubahan Kata kerjanya Tetap Sama Tulisannya Seperti Itulah Cuma Ada Pengucapan Read Jadi Tulisannya Sama Kecuali Yang Berbentuk Sedang Dia Ditambahin Reading Saya ulangi I Read I Will Read I Am Reading I Have Read Oke Next Kata kerja Yang berikutnya Sell Sell Menjual Saya Menjual I Sell Saya Akan Menjual I Will Sell Saya Sedang Menjual I Am Selling Saya Telah Menjual I Have Sold Jadi Yang Menjadi Permasalahan Dalam Tense Ini Adalah Perubahan Kata kerjanya Jadi Kalau Dilihat Di kamus Itu Ada Di kolom Kolom Itu Kata kerja Bentuk Bertama Bentuk Kedua Bentuk Ketiga Nah Disitu Kita Memakai Untuk Merubah Kalimat Selanjutnya Kita Ya Ada Kata Buy Saya Biasanya Membeli I Buy Saya Akan Membeli I Will Buy Saya Sedang Membeli I Am Buying Saya Telah Membeli I Have Boat Saya Ulangi Saya Membeli I Buy I Will Buy Saya Akan Membeli I Am Buying Saya Sedang Membeli I Have Bought Saya Telah Membeli Selanjutnya Ada Cook Cook Memasak Saya Biasanya Memasak I Cook Saya Akan Memasak I Will Cook Saya Sedang Memasak I Am Cooking Saya Telah Memasak I Have Cook Oke Jelas Selanjutnya Work Bekerja Saya Biasanya Bekerja I Work Saya Akan Bekerja I Will Work Saya Sedang Bekerja I Am Working Kemudian Saya Telah Bekerja I Have Work Bekerja Bekerja Lanjut Study Study Belajar Saya Biasanya Belajar I Study Saya Akan Belajar I Will Study Saya Sedang Belajar I Am Studying Saya Telah Belajar I Have Studied Belajar Berikutnya Close Close Menutup Saya Menutup Saya Akan Menutup Saya Sedang Menutup Saya Telah Menutup I Close I Will Close I Closing I Have Close Menutup Open Open Kata Kerja Yang Kesepuluh Saya Membuka I Open Saya Akan Membuka I Will Open Saya Sedang Membuka I Am Opening Saya Telah Membuka I Have Open Seperti Ini Tulisannya I Open I Will Open I Am Opening I Have Open Jadi Biar Tidak Bingung Bingung Kita Langsung Terapkan Saja Terus Dilatih Seperti Ini Terus Dilatih Seperti Ini Yang Jelas Ketika Kita Menyatakan Suatu Kebiasaan Kita Lihat Di Daftar Kata Kerja Itu Kata Kerja Bentuk Pertama Kemudian Untuk Menyatakan Rencana Juga Kata Kerja Bentuk Pertama Untuk Menyatakan Kalimat Yang Sedang Kata Kerjanya Ditambah Ing Dan Untuk Menyatakan Kalimat Pekerja Yang Telah Selesai Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Pakai Kata Kerja Bentuk Ketiga Lihat Di Daftar Kata Kerjanya Dengan Ditambah Have Open Disini Telah Membuka Jadi Disini Diterjemahkan Telah Nah Inilah Bedanya Bahasa Inggris Dengan Bahasa Indonesia Orang Inggris Mudah Mempelajari Bahasa Indonesia Karena Ketika Menyebutkan Makan Mereka Cuma Perlu Menghapal Kata Makan Saja Sedangkan Kalau Kita Belajar Bahasa Inggris Kita Harus Menghapal Mengetahui Kata It 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 Irings It Jadi Perubahan Perubahan Namun Tidak Ada Yang Sulit Kalau Kita Mau Belajar Secara Terus Menerus Jangan Banyak Sedikit Sedikit Tapi Rutin Jangan Sekaligus Apalagi Sampai Kalian Ingin Menghapal Kamus Itu Hal Yang Impossible Nah Ini Saja Untuk Pelajaran Tensis Kita Nanti Khusus Untuk Pelajaran Tentang Simple Pasten Akan Ada Di Video Yang Selanjutnya Jadi Secara Saya Ambil Kesimpulan Disini Dalam Bentuk Simple Present Tense Disini Simple Future Tense Disini Present Continuous Tense Dan Disini Present Perfect Tense Inilah Tenses Yang Sering Kita Pakai Jadi Dari Dari Tense Tense Itu Empat Ini Yang Sering Dipakai Oke Barangkali Itu Saja Dulu Untuk Penyajian Kita Pada Kali Ini Kita Akan Berjumpa Pada Video Video Yang Berikutnya Dan Jangan Lupa Videonya Di Like Share Comment Dan Juga Subscribe Untuk Kelangsungan Daripada Channel Ini Di Masa Yang Akan Datang Demikian Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye